Halo sahabat Jupsikar, berjumpa lagi di channel Arya Naris, satu-satunya channel yang fokus membahas putar persiapan memasuki dunia kerja, motivasi, edukasi, dan juga info luangan kerja terupdate. Setelah lolos tahapan interview yang pertama dengan HRD, umumnya langkah selanjutnya kalian mungkin akan mengikuti tahapan interview kembali. Akan tetapi kali ini, interview yang kalian lakukan bukan bersama HRD lagi, melainkan interview bersama user. Nah siapa sih user itu? Dan seberapa besar pengaruhnya user terhadap hasil interview kalian? Sebelum selanjutkan, mohon dukungannya bagi kalian yang belum mendukung channel ini silahkan tekan tombol subscribe, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Contoh-contoh pertanyaan interview user. User adalah seorang pengambil WWN yang tertinggi yang kedepannya akan menjadi satu divisi kerja dengan kalian. User juga biasa disebut dengan pimpinan, atasan supervisor, team leader, atau kepala divisi dari perusahaan itu sendiri. Khususnya bagi kalian yang akan mengikuti interview user, tentunya memiliki kesempatan besar untuk dapat lolos dan diterima kerja di perusahaan tersebut. Akan tetapi apabila kalian tidak memiliki persiapan yang cukup baik, mungkin kalian akan gagal pada kesempatan ini. Untuk menunjang persiapanmu dalam mengikuti serangkaian interview. Terlebih dengan user, saya sudah merakam contoh-contoh pertanyaan user lengkap dengan bagaimana sih strategi di dalam menjawabnya, agar kalian bisa lolos pada tahapan ini. Yuk kita simak video ini sampai dengan selesai. 1. Apa yang kamu ketahui tentang posisi yang anda lamar? Pertanyaan ini adalah pertanyaan bersifat umum yang paling penting. Seorang user ingin tahu apakah kandidat yang lolos dari tahapan interview sebelumnya telah memahami mengenai job deskripsi dari pekerjaan yang mereka lamar. Untuk menjawab pertanyaan ini tergantung pada dua hal. Yang pertama, apakah kalian benar-benar memahaminya? Jika kalian memang sudah tahu, memahami, dan juga menguasai, maka kalian hanya perlu menjelaskan, serta memaparkan sedetail mungkin dari apa yang sudah kalian pahami tersebut. Tidak lupa pula, gunakanlah kalimat promosi diri yang baik agar user merasa sangat yakin akan kemampuan kalian. Contoh. Iya pak, saya cukup memahami job deskripsi ini. Tugas dan tanggung jawabnya dari seorang customer service, diantaranya melayani customer memenuhi kebutuhan produk yang sesuai dengan customer, membantu menyelesaikan handling komplain customer, serta turut menjaga nama baik perusahaan. Dan saya juga yakin kedepannya saya bisa memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini. Namun untuk kondisi yang kedua, jika kalian tidak benar-benar yakin dengan apa yang sudah kalian pahami dengan job deskripsi tersebut, maka cukup kalian jelaskan apa yang kalian ketahui saja. Selebihnya, mintalah kepada user untuk mengkoreksi jawaban kalian. Dengan begitu, user pasti akan lebih senang menjelaskan job desk yang kemungkinan masih kurang dari penjelasan kalian. Contoh. Yang saya ketahui dari job desk dari seorang customer service itu adalah melayani customer dengan baik, kemudian menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Selebihnya, saya belum mengetahui lebih rinci pak. Apakah dari yang saya pahami itu sudah sesuai dengan job desk customer service di perusahaan ini pak? Pertanyaan kedua. Apa yang kamu ketahui tentang lembur? Pertanyaan ini sebenarnya merujuk bagaimana kalian dapat bekerja dalam tekanan, serta apakah kalian bisa multitasking atau bisa diandalkan. Kalian mungkin akan diberikan kondisi atau sebuah cerita kasus di mana kalian harus menyelesaikan banyak tugas di satu hari. Dan melalui pertanyaan interview ini, user ingin tahu bagaimana cara anda bekerja secara profesional. Tentu di dalam menjawab pertanyaan ini penting buat kalian mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan diri yang kalian miliki masing-masing. Contoh. Lumber merupakan jam tambahan kerja dari jam kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan timbal balik daripada lembur itu sendiri, kalian akan mendapatkan kompensasi berupa upah tambahan sesuai berapa lama lembur yang sudah dilakukannya. Namun pak, dari sisi saya secara pribadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sehingga saya tidak perlu lagi mengambil jam lembur, dan pihak perusahaan pun tidak mesti harus mengeluarkan upah lembur untuk saya. Kecuali perintah lembur itu sendiri atas perintah pihak perusahaan, maka saya bersedia untuk bekerja lembur. Pertanyaan ketiga. Tim kerja seperti apa yang kamu inginkan? Tidak hanya ingin mengetahui karakter, profesionalisme, dan kemampuan kalian, tetapi user juga tentunya ingin mengetahui bagaimana kalian dapat bekerja dalam sebuah tim. Hal ini dikarenakan kesuksesan sebuah perusahaan, serta kualitas pekerjaan juga sangat dipengaruhi oleh solidaritas sebuah tim. Seorang user tentunya akan mencari seorang kandidat yang dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Kalian bisa menjawab pertanyaan interview user ini dengan menyebutkan, bahwa kalian sangat mengharapkan untuk dapat bekerja sama dalam sebuah tim yang solid, kompak, mau menerima, dan mendengarkan pendapat. Selain itu, jelaskan juga jika kalian sangat berharap memiliki tim yang dapat membantu dan membangun kalian dalam berkembang, serta membimbing kalian apabila kalian berada di dalam kesulitan. Dengan begitu, kalian juga dapat secara maksimal memberikan kontribusi pada tim terkait suatu pekerjaan, serta kalian juga bisa berkembang dan belajar banyak hal melalui bimbingan dari setiap anggota tim, serta kalian juga bisa menambahkan bahwa kualitas suatu proyek atau pekerjaan serta kemajuan suatu perusahaan sangat ditentukan dengan solidnya sebuah tim. Contoh Pertanyaan keempat Apakah kamu bersedia bekerja di luar dari posisi yang kamu lamar? Seorang user pastinya mengharapkan seorang pekerja yang selalu mau belajar dan berkembang, tidak terbatas pada suatu tingkat tertentu. Terkadang, suatu pekerjaan atau proyek akan memaksa kalian untuk menguasai kemampuan yang sebelumnya tidak kamu kuasai. Oleh karena itu, user pastinya mengharapkan seorang yang selalu mau belajar hal baru dan cepat beradaptasi, akan lingkungan dan situasi yang terus-menerus berubah. Kunci dari jawaban akan pertanyaan ini itu adalah bagaimana cara kalian meyakinkan user bahwa kalian adalah seseorang yang cepat beradaptasi, sesuai dengan lingkungan dan situasi yang fluktuatif, serta selalu mau belajar dengan hal-hal yang baru. Agar user semakin yakin nih, kalian bisa menyisipkan pengalaman pekerjaan kalian sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan interview ini. Contoh Jika Bapak memberikan kepercayaan kepada saya nih Pak, tentu saya sangat bersedia. Sekalipun, hal itu merupakan hal yang baru bagi saya. Saya juga tipe pribadi yang cepat belajar dan menyesuaikan diri terhadap dunia kerja, sehingga saya sangat yakin, kedepannya bisa bekerja di luar dari kahlian yang saya kuasai hari ini. Lalu bagaimana jawaban kalian yang mungkin kurang yakin dengan posisi yang ditawarkan, dan sangat ingin tetap pada pilihan posisi kerja yang sudah kalian lamar? Saran saya nih, kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban seperti ini. Saya kurang yakin mampu bekerja di luar dari kahlian yang saya kuasai Pak, karena posisi kerja yang saya lamar sangat sesuai dengan kemampuan yang saya kuasai saat ini. Sehingga jika ke depannya Bapak memberikan kepercayaan terhadap saya, untuk dapat bekerja sesuai posisi yang saya lamar, hal ini tentu akan mempermudahkan saya bekerja dengan cepat, sesuai target waktu yang nantinya ditetapkan oleh perusahaan Pak. Pertanyaan kelima, Menurut kamu, hal apa yang paling sulit dari pekerjaan ini? Pertanyaan ini akan menunjuk secara spesifik pada pekerjaan yang kalian lamar. Melalui pertanyaan interview ini juga, user akan menguji seberapa dalam kalian memahami pekerjaan yang kalian lamar, sehingga kalian dituntut untuk bisa memberikan contoh kasus serta bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk melakukan riset terdalam terkait perihal dalam pekerjaan yang akan kalian lamar ini. Sebagai contoh nih, kamu melamar sebagai digital marketing pada sebuah perusahaan, maka contoh kasus yang dapat kamu berikan adalah bagaimana caranya menyusun marketing kompanies melalui media sosial yang efektif. Antas bagaimana contoh untuk menjawab pertanyaan ini? Berikut contohnya. Menurut saya, Pak, sebagai seorang digital marketing, hal yang paling sulit itu adalah bagaimana memperkenalkan produk baru kepada calon customer melalui media sosial. Sehingga untuk mengatasi kesulitan tersebut, kedepannya saya akan banyak membangun brand produk yang mungkin melibatkan talent-talent dari berbagai media sosial untuk dapat membantu mempromosikan produk kita nanti dengan sasaran pasar langsung dari follower-follower dari setiap talent yang akan bekerja sama dengan pihak kita, Pak. Atau jika Anda yang ingin bekerja sebagai customer service, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut seperti jawaban berikut ini. Menurut saya, Pak, yang paling sulit dari pekerjaan saya nanti itu adalah melakukan handling komplain dari setiap customer. Sehingga untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, saya akan benar-benar menguasai semua produk agar bisa memberikan solusi terbaik dengan menawarkan produk sesuai kebutuhan customer tersebut. Pertanyaan ke-6 Mengapa kami harus menerima kamu? Pertanyaan ini pada umumnya akan menutup sesi interview bersama user. Kalian harus bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini sebagai penutup yang mengesankan. Kalian juga mungkin dapat menjawabnya dengan menjelaskan bahwa kalian adalah kandidat yang tepat untuk perusahaan ini. Tunjukkan bahwa kalian dan perusahaan itu memiliki tujuan yang selaras dan dapat saling memberikan manfaat satu sama lain. Kalian juga bisa menambahkan nih, bahwa kalian akan berkontribusi pada perusahaan melalui kemampuan dan kerja keras serta jangan lupa pula sebutkan bahwa perusahaan dapat membantu kalian agar dapat terus berkembang dengan memberikan banyak pelajaran, pelatihan, dan pengalaman baru. Contoh Karena saya memiliki keahlian dan kualifikasi yang sesuai kebutuhan perusahaan ini, Pak. Dan di samping itu juga, saya yakin bahwa perusahaan ini kedepannya akan memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, dan kahlian baru yang mungkin akan membuat saya menjadi lebih baik lagi. Sehingga timbal balik daripada hal itu semua, kedepannya saya akan memberikan kontribusi yang lebih daripada hasil kerja keras saya nanti, Pak. Nah, itulah contoh-contoh pertanyaan interview user yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan kali ini akan lebih membantu kalian mempersiapkan diri untuk segala tahapan pertanyaan interview user nanti. Khusus bagi kalian yang mungkin menginginkan contoh-contoh 15 daftar pertanyaan interview ataupun contoh template surat lamaran kerja dan CV yang menarik, silakan kirimkan permintaan kalian melalui email ke kami di arianharis863.gmail.com Agar kata, saya pamit undur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like videonya, dan jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!